Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Andri Pada pagi hari ini Kita akan merasakan bagaimana sensasi mengemudi Wuling Almas Jadi Wuling Almas yang saya pakai ini adalah Wuling Almas yang keluaran tahun 2019 5-seater Ya untuk mobil ini tenaganya cukup lumayan Tidak terlalu lemot dan tidak terlalu berat Tidak juga terlalu ringan Jadi dia ada di tengah-tengah Kita coba menggas kendaraan ini Ini jalan di Pulau Bali Jalannya kecil Hanya bisa dilalui oleh dua mobil Mobil ini setirnya terasa ringan ketika dia berjalan dalam kecepatan yang lambat Tetapi pada saat dia berjalan dalam kecepatan yang tinggi Setir mobil ini terasa cukup berat Terasa mulai berat Kita ada di kecepatan 60 km per jam Dengan situasi kondisi jalan seperti ini Dan untuk Ini tikungan Kita lihat Agak limbung ya Karena ini adalah sebuah SUV Tetapi tidak seperti Ripple-rippelnya Jadi mobil ini memiliki Tenaga mesin itu sampai dengan 140 horsepower Dan torsinya 250 Nm Menggunakan Mesin bensin 150 CC turbo Ini bunyi kelaksonya ya Bunyi kelaksonya itu Serasa mobil premium Ini sangat nyaman sekali guys Untuk dikendarai Dan Karena mobil ini adalah mobil SUV Jadi kesannya kita itu berada Posisinya tinggi Jadi kita bisa melihat Keadaan sekeliling kita Dengan sangat baik dan jelas Sekarang musim hujan Nah ini adalah jalan di pulau Bali Jalan yang kecil Jadi kita harus berhati-hati Dan kita akan mencoba Voice comment-nya ya Punya Wuling ini ya Halo Wuling Halo Saya kedinginan Oke Menaikan suhu 1 derajat Nah jadi Saya kedinginan Dia mengerti Bahwa dia harus menaikan suhu 1 derajat Halo Wuling Halo Tolong Nyalakan radio Oke Menghidupkan radio Nah Jadi dia bisa menghidupkan radio Nah jadi voice comment ini sangat berguna sekali Kalau kita Malas mencet-mencet touchscreen ya Kita malas memencet Tombol yang ada di touchscreen ini Kita cukup voice comment aja Halo Wuling Halo Jam berapa sekarang Sekarang pukul 7 lewat 30 menit Oke Itu jam ya Jam setengah 8 pagi Ya cukup tahulah dia Mengenai waktu Ini mobil Cerdas dan fiturnya banyak Dan ini berada di bawah kelasnya Almas RS Pro Almas RS Masih nyaman untuk dikendarai Jadi kalau kalian Membeli Mobil Wuling second Katanya ada yang Harga jualnya turun 120 juta Saya Kalau saya Saya ambil itu Tapi saya sudah punya Dua kadaran ini Jadi Saya tidak perlu Nah untuk Estimasi harga jual Kembali bekasnya Itu tahun 2019 Itu di Jakarta Ya kita Klik harga Jakarta Itu antara 240 sampai 270 Jadi mobil ini Sangat nyaman Kemudian untuk MID Untuk bahan bakarnya Jadi mobil ini Kata banyak orang Katanya boros Katanya ya Tetapi Sebenarnya sih tidak Menurut saya Standar-standar saja Jadi untuk MID nya Untuk pembacaan Bensin nya Ini MID nya real Jadi dia tidak Bohong-bohong Jadi kalau ada MID sebuah mobil Itu masih tetap Menunjukkan Misalkannya Pada saat dia berhenti Berhenti Kemudian mesinnya Menyala Saya tetap menunjukkan 10,7 km per liter Itu bohong Jadi kalau mobil itu Dalam kondisi Tidak jalan Maka Akan Terkesan Terlihat boros Misalkannya kita berhenti Di Di suatu tempat ya Kita Parkir disitu Kemudian Mobilnya nyala AC nya nyala Dalam satu jam Maka Otomatis MID Yang menunjukkan jumlah Pemakaian Bensin itu Dia akan Kilometernya akan turun Secara otomatis Nah Ini Dia real MID nya Jadi tidak Bohong-bohongan Kalau misalkannya Kita menggunakan Mobil yang lain Saya Nyalakan Mobil tersebut AC nya Kemudian mesinnya Selama satu jam Ketika kita menunggu Keluarga kita belanja Nah ternyata MID nya itu tetap 10,7 km Per liter Jadi itu Tidak 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 Nah untuk Pemakaian Luar kota Untuk Jalan Tol Mobil ini Bisa Menghabiskan Pertamak Satu liter Itu sama Dengan 13 Sampai 14 Kilometer Karena saya Pernah Mencoba Menggunakan Mobil ini Ke Yogyakarta Melewati Jalan Tol Itu Habisnya Satu liter 14 Kilometer Itu pada Kecepatan 110 Kilometer Perjam Di Jalan Tol Kecepatan Rota Ratanya Jadi Mobil ini Cukup Cukup Baik Untuk Konsumsi Bahan Bakarnya Bila Dibandingkan Dengan Mobil Yang Sejenis Dalam Hal Ini Kompetitor Adalah DFSK Dan CRV Nah Mungkin Konsumsi CRV Mungkin Itu Lebih Lebih Bagus Dibandingkan Puling Almas Untuk Bahan Bakarnya Tetapi Ya Ini Masih Disionable Dia Tidak Terlalu Boros Kalau Dibandingkan Dengan Mobil-mobil Yang Lain Seperti Contohnya Mobil Opel Blazer Yang Tahun 2000 Itu Boros Seperti Itu Ini Masih Lebih Masih Lebih Hemat Menurut Saya Mobil ini Masih Lebih Hemat Untuk Bahan Bakarnya Dan Biasanya Saya Menggunakan Bahan Bakar Itu Pertamak Biasanya Kadang-kadang Pertamak Turbo Jadi Jadi Tidak Pernah Saya Isi Mobil ini Dengan Pertalit Yang Walaupun Memang Di Beberapa Daerah Itu Memang Ada Kesulitan Untuk Bahan Bakar Pertama Mereka Menggunakan Pertalit Yang Masih Bisa Jalan Si Mobilnya Cuma Harus Perlu Dilakukan Mungkin Pemeriksaan Saringan Bensin Itu Harus Dilakukan Pemeriksaan Yang Deliti Dan Berkala Dan Teratur Untuk Saringan Bensinya Dan Mungkin Saringan Bensinya Perlu Diganti Kalau Anda Menggunakan Pertalit Selama Tiga Tahun Menggunakan Kendaraan Ini Hanya Ada Sat Hanya Ada Dua Kendala Yang Pernah Saya Alami Yang Pertama Adalah Akinya Tekor Jadi Harus Ganti Aki Yang Kedua Adalah MID Ini MID Ini Bisa Blank Tapi Itu Cuma Sekali Kurang Lebih Dua Hari Lalu Saya Lagi Sedang Memarkir Mobil Itu Tiba Tiba MID Blank Blank Lalu Saya Coba Telepon Service Center Ternyata Cara Mengatasinya Sangat Mudah Jadi Mobil Ini Kita Nyalakan Mobil Kita Hidupkan Mesinnya Kemudian Kita Tekan Yang Lama Tombol Power Ini Agak Laman Mereka Sambil Ditahan Kurang Lebih Sekitar 3 Menitan Nanti Dia Akan Restart Sendiri Jadi Jadi Dia Akan Kembali Tampilan Itu Akan Kembali Tapi Cuma Sekali Saja Selama 3 Tahun Baru 2 Hari Yang Lalu Ini Ngeblank Tapi Ternyata Tidak Perlu Ganti Nganti Ngongkar Ngongkar Kabel Cukup Ditekan Aja Tombol Tombol On Agak Lama Sehingga Nanti Dia Menampilkan Kembali Tampilan LCD Tampilan Tampilan LCD Kembali Lagi Seperti Normal Kemudian Untuk Sound Sistem Yang Sendiri Yang Kita Coba Dengar Sound Sistem Dia Memiliki 9 Specker Di Depan Di Depannya Ada 4 Specker Kemudian Di Baris Kedua Ada 4 Specker Dan Di Belakang Ada Satu Ada Satu Specker Tupas Kita Coba Dengar Suara Sistem Dari Almas Ini Coba Dengar Ya Kamu yang Buat Hatiku Bergetar Rasa Yang Telah Kulupa Kurasakan Tidak Tau Mengapa Yang Kudau Inilah Cinta 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 Tak Perlu Kau Tanyakan Tanpa Alasan Cintanya Tendam Berdata Cinta Karena Cinta Jangan Jangan Tanya Jadi Jadi Untuk Speckernya Itu Kualitas Suaranya Bagus Karena Speckernya Adalah Specker Dari Infinity Jadi Bagus Speckernya Suaranya Jernih Itu Yang Saya Supai Dari Wuling Almas Adalah Suara Speckernya Enak Untuk Didengar Suara Specker Mobil Ini Sekelas Mobil Premium Yang Harganya Ya Mahal Selain Itu Yang Saya Suka Lagi Dari Fitur Fiturnya Adalah Dia Memiliki Auto Vehicle Holding Atau AVH Jadi Contohnya Nanti Ketika Kita Merem Di Lampu Merah Itu Dia Akan Berhenti Sendiri Mobil Ini Tanpa Perlu Kita Menarik Tuas Rem Tangan Itu Yang Saya Sukai Dari Mobil Ini Ada Motor Guys Oke Nah Anda Bisa Merasakan Ya Mobil Ini Sangat Empuk Sekali Getaranya Sangat Empuk Suspensinya Sangat Empuk Karena Dia Menggunakan Suspensi Independent Yang Biasanya Dipakai Di Mobil Premium Kelas Mobil Mercy Jadi Mobil Ini Menggunakan Suspensi Independent Ini Enak Ini Mobil Ini Biasanya Kalau Dibawa Keluar Kota Penumpang Padat Tutur Semua Ya Berbahaya Juga Karena Nggak Ada Yang Menemani Kita Nyetir Nah Keunggulan Mobil Five Seater Dibandingkan Dengan Seven Seater Adalah Salah Satu Keunggulannya Itu Baris Bangku Bangkunya Itu Bisa Bisa Dilipat Ya Bisa Dilipat Lata Lantai Ya Sama Juga Si Seven Seater Bisa Dilipat Lata Lantai Juga Tapi Keunggulan Dari Five Seater Adalah Kalau Di Seven Seater Itu Kalau Dilipat Emang Dia Lata Lantai Itu Keunggulannya Adalah Mungkin Dibannya Ya Diban Cadangannya Kalau Uling Almas Yang Halo Oh Maaf Kalau Uling Almas Yang Five Seater Itu Dia Ban Cadangannya Ada Di Dalam Bagasi Sedangkan Yang Seven Seater Itu Ban Cadangannya Ada Di Bawah Ada Di Di Bawah Mobil Jadi Five Seater Ini Dia Ban Cadangannya Dalam Kondisi Aman Dalam Kondisi Dia Tidak Apa Namanya Tidak Terkena Kotoran Karena Dia Ada Di Dalam Bagasi Dan Lagi Pola Kalau Porsi Baris Begitu Biasanya Digunakan Kalau Misalkannya Penumpangnya Banyak Tapi Kalau Penumpangnya Hanya Lima Orang Tiga Tidak Anak Anak Yang Kita Lebih Pemper Yang Pakai Five Seater Ini Kalau Untuk Jalan Atau Pergian Keluar Kata Seutuh Gejolak Mempaker Hatiku Seperti Cahaya Hadirmu Di Duniaku Seperti Ribuan Tangger Menghujang Jatuh Ku Kau Buat Ku Merasakan Indahnya Jatuh Cinta Indahnya Dicintai Sangat Kau Jadi Pilih Ku Tak Kau Lepaskan Dirimu Oh Cintaku Terus Kau Bersemi Di Dalam Lumum Haliku Nah Ini saya cukup menginjak rem Maka Automatic vehicle holdingnya itu menyala sendiri Jadi saya gak perlu Menggunakan rem parkir lagi untuk Menghentikan kendaraan ini ketika ada di Lampu Merah atau di jalan Tanjakan seperti ini ya Ini agak-agak sedikit Jadi ini sangat nyaman sekali Kita dengar aja suara radio pada pagi hari ini Gartanya enak didengar nih Hadir Di Duni Aku Seperti Ribuan Bintang Yang Menghujang Jam Bungkong Aku Kau Buat Ku Merasakan Indahnya Jatuh Cinta Indahnya Dicintai Saat Kau Jadi Milik Ku Oh Takkan Ku Lembaskan Dirimu Oh Cintaku Haruslah Kau Mersepih Di Dalam Tubuh Hatimu Kau Buat Ku Merasa Indahnya Jatuh Cinta Indahnya Dicintai Saat Kau Jadi Milik Ku Takkan Ku Lembaskan Dirimu Oh Cintaku Haruslah Ku Mersepih Di Dalam Tubuh Hatimu Membuatku Merasa Indah Dajat Cinta Indah Daging Cintai Saat Kau Jadi Milikku Pursu Men Men Pursu Men Bo Bo Kne Bo Sat Jatuh Bo 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 selamat menikmati selamat menikmati apakah mobil ini kuat menanjak atau tidak jadi disini ada tanjakan yang cukup curam kita akan mencoba kekuatan dan power dari mobil ini ya kita coba kita mulai kita mulai mencoba untuk menanjak di tanjakan seperti ini guys ini tanjakan yang cukup curam ini ya 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 kotor jalannya kotor ini mobilnya baru cuci nah ya lah ya udah resiko ya awalnya mobilnya dipakai untuk kita terlindungi dari hujan dan kotoran nah ini jalannya menanjak guys kita coba kekuatan mobil ini ya ya kita coba saya ambil lancang-lancang dari jauh ya karena mobilnya adalah front wheel drive wah ini wah ini guys kita berhasil melalui jalan dengan tanjakan curam itu tanpa ada masalah tanpa ada dia kehilangan power ya tanpa dia lose powernya mobil ini masih bisa dipercaya atau diadalkan untuk jalan-jalan yang dengan tanjakan curam jadi mobil ini gak ada masalah untuk tanjakan-tanjakan semacam itu powernya masih dapat dan saya menggunakan posisi D nah cuma untuk posisi D kita harus mengambil ancang-ancang dari jauh ya kita harus mengambil ancang-ancang dari jauh karena mobil ini adalah mobil front wheel drive nah ketika dalam posisi D itu kita menjumpai misalkannya ada kendaraan lain kendaraan lain di depan kita yang jalannya kayak bergicot wah maka kita harus mengubah model berkendara kita itu dari D kita ubah ke model manual dan giginya kita oper ke gigi 1 atau gigi 2 seperti itulah teknik berkendara wheeling almas ini ya karena kalau dia di D ya apakah bisa menanjak atau enggak masih bisa tetapi tentunya tenaganya itu berbeda nah tetapi kalau kita ubah ke model manual dengan menerapkan gigi 1 atau gigi 2 maka tors yang didapat itu lebih tinggi dan mobil ini dengan sangat gampang dia dapat menanjak ke atas yaitu cara berkendara ya menggunakan wheeling almas ini nanti kita coba mengukur kecepatan mobil ini di jalan raya terima kasih Terima kasih.